Halo co-friends, disini ada soal mengenai alat optik. Pada soal ini, terdapat pertanyaan yaitu, ketika panjang tabung mikroskop bertambah besar, apa yang akan terjadi pada kekuatan perbesarannya? Maka, untuk mengerjakan soal ini, kita akan meninjau ketika mata kita berakomodasi dan ketika tidak berakomodasi. Pertama, ketika mata tidak berakomodasi, kita akan melihat rumus untuk panjang tabung mikroskop, yaitu D akan sama dengan SOB aksen ditambah dengan FOK. D merupakan panjang tabung dan SOB aksen merupakan jarak bayangan dari lensa objektif dan FOK adalah jarak fokus dari lensa ocular. Kemudian, untuk perbesaran bayangannya atau M adalah mutlak dari SOB aksen per SOB dikalikan dengan SN atau titik dekat mata per FOK. Kemudian, untuk mata yang berakomodasi, panjang tabungnya akan memiliki rumus yaitu S aksen OB ditambah SOK. SOK ini adalah jarak dari benda ke lensa ocular. Kemudian, untuk kekuatan perbesarannya, yaitu M akan sama dengan mutlak dari SOB aksen per SOB dikalikan dengan SN per FOK ditambah 1. Pada kedua kasus ini, terlihat bahwa kekuatan perbesaran dari mikroskop ini akan bergantung pada SOB aksen atau jarak bayangan dari lensa objektif. Kenapa FOK dan SOK tidak berpengaruh? Karena FOK atau jarak fokus dari lensa ocular ini tidak bisa berubah. Maka yang bisa berubah hanya SOB aksen. Kemudian, SOK atau jarak benda dari lensa ocular sendiri tidak berpengaruh pada kekuatan perbesaran pada mikroskop karena lensa terakhir yang membuat perbesaran dari benda tersebut adalah lensa objektif. Maka yang berpengaruh hanyalah SOB aksen. Maka dari kedua kasus ini terlihat bahwa D atau panjang tabung mikroskop berbanding lurus dengan SOB aksen. Jadi, karena berbanding lurus maka ketika D atau panjang tabung bertambah besar maka SOB aksen juga akan bertambah. Kemudian, terlihat pada rumus kekuatan perbesarannya terlihat bahwa SOB aksen berbanding lurus dengan kekuatan perbesarannya. Maka ketika panjang dari tabung mikroskop tersebut bertambah maka SOB aksennya juga akan bertambah. Ketika SOB aksen bertambah maka kekuatan perbesarannya atau M juga akan bertambah. Maka ketika panjang tabung mikroskop bertambah besar kekuatan perbesarannya juga akan meningkat yaitu A. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.